jadi hari ini gue akan memberikan informasi yang sangat-sangat gokil sih jadi lu udah ngeliat kan tadi di thumbnail tuh thumbnailnya kayak gimana gitu iya bener bat cuy jadi alex machine tuh update terbaru tapi masih versi beta gitu dia update Teddy text cuy dan ini gila banget sih pasti kalian seneng buat kan denger ya harus seneng buat sih ini ah banyak banget soalnya cuy minta tutorial 3d gitu dan ini dibuatin 3d text effectnya jadi kalian tinggal kayak pakai gitu aja langsung jadi 3d textnya kayak di ya mirip-mirip after effect lah gitu kebetulan juga gue diberikan kesempatan buat ngereview terlebih dahulu gitu cuy dan alex machine juga bilang kalau versi ini tuh bakalan lama rilisnya mungkin dua bulan tiga bulan lagi atau mungkin bisa setahun karena dia bilang masih banyak banget bug-bug kayak layar jadi hitam gitu kalau lu pencet dan juga kadang suka nge-crash gitu terus kadang suka muncul pop-up-pop-up yang nyebelin badan cuy jadi kita bakal coba dulu gimana sih makai 3d text di alex motion versi beta nya ini ya langsungnya kita mulai semoga enggak ada crash atau bug nya cuy let's go oke jadi yang pertama seperti biasa lu tinggal buat project dulu setelah itu lu tinggal masukin teks kayak biasa aja nih Nah setelah lu masukin teks disini lu tinggal masuk ke lu pencet dulu teksnya setelah itu tinggal at effect nah kalau udah di at effect ini efek 3d nya itu enggak ada di bagian teks tapi adanya di bagian 3d jadi biasanya kalau misalnya kita pencet 3d nya ini kadang suka keluar-keluar gitu cuy ya semoga aja pas kita pencet ini nggak keluar ya cuy jadi langsungnya kita coba nah jadi ini bug yang ngeselin banget jadi kadang lu suka ngeblank kayak gini dan sebentar gue akan coba lagi oke nggak bisa juga mungkin gua eh lupa sesuatu ya jadi guru pacu tadi tadi itu sebenernya bisa sebenernya tapi gua kayak lupa mati low quality nya gitu karena HP gua nggak kuat sih cuy jadi maklumin aja lah so langsung aja kita coba lagi 3d nya nah kalian lihat sendiri kan itu apa cuy yang di bawah ya 3d text cuy tapi ya emang nggak mudah buat makanya karena masih banyak bug-bugnya gitu dan juga belum rilis versi apanya versi fullnya gitu di Alex eh di Playstore jadi kalian belum bisa nyobain dulu cuy ini cuma beberapa orang aja gitu yang bisa nyobain buat nge-review aplikasi ini buat nge-review like motion nya so langsungnya kita coba ya nggak usah banyak basa-basi dan you next time